Halo assalamualaikum semua, selamat datang kembali di BW Channel bersama saya Basuki Widianto Buat kamu yang baru saja datang ke channel ini, di channel ini saya banyak membahas soal dunia mekanik dan dunia kelapa sawit Jadi buat kamu yang ingin tahu serba-serbi dunia sawit, khususnya pabrik sawit, channel ini sangat cocok buat kamu Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada sobat-sobat semua mengenai hidrolik sistem Meliputi analisis masalah dan solusinya Tapi sebelum lanjut saya minta bantuan kepada sobat-sobat semua untuk like video ini kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka Dan buat sobat yang belum subscribe, please pencet tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis Pada hidrolik sistem terdapat beberapa komponen yang saling mendukung Apabila salah satu komponen mengalami masalah, maka akan berimbas pada komponen lainnya, juga pada performa hidrolik itu sendiri Contoh kasus kali ini adalah pada saat pengoperasian hidrolik boom hanya mau maju dan tidak mau mundur Walaupun di panel kontrol sudah kita mundurkan Nah, untuk kasus seperti ini biasanya terdapat masalah pada relief palep atau di selenoid Atau bisa juga di koilnya Untuk kali ini sudah kita analisa dan kecurigaan kita ada masalah pada selenoid Karena kita ketika tes relief dan koil semua berfungsi dengan baik Dan benar saja saat kita buka selenoidnya ternyata ada o-ring yang putus juga Selenoid palep kontrol ini berfungsi untuk mengatur laju oli yang akan diteruskan menuju boom hidrolik Jadi, mau maju atau mundurnya boom hidrolik ditentukan di selenoid palep kontrol ini Selenoid palep kontrol terdiri dari beberapa komponen Salah satunya adalah silinder koil, manipul, dan piston Kumparan pada koil akan membuat sebuah pendorong pada silinder untuk mendorong piston Menggunakan metode magnetik dan akan membuka katup pada salah satu jalur pipa oli Dan menutup katup oli pada jalur yang lain Ini membuat manipul harus bersih agar piston yang saya pegang ini Dapat bergerak bebas dan bisa buka tutup katup dengan baik Dan ternyata setelah kita lakukan pembongkaran pada selenoid ini Ternyata di dalam piston dan manipul terdapat benda asing Saya tidak tahu ini berasal dari mana Ini seperti kertas yang sudah lapu Dan ini adalah penampakan dari piston selenoid palep kontrol Dan ini adalah penampakan dari blok manipulnya Kita lihat di dalam situ Itu ada benda asing di sana Itu seperti kertas atau plastik gitu Masuk ke dalam manipul Dan itulah yang akan membuat piston tidak dapat bergerak bebas Dan hanya dapat membuka di satu katup saja Artinya hanya bisa maju saja atau hanya bisa mundur saja Dan ini adalah manipul yang sudah kita bersihkan Kita semprot dengan solar dan angin Dan hasilnya piston dapat bergerak bebas pada manipul blok dengan lancar Dan ini untuk silindernya kita juga akan bersihkan dengan angin Dan kita lakukan penggantian o-ring yang putus Agar tidak ada kebocoran oli pada selenoid ini Di dalam selinder ini terdapat semacam jarum besar Yang akan bergerak dengan metode magnetik Dan akan mendorong pistonnya Terima kasih telah menonton! Dan setelah semua sudah kita bersihkan Maka kita sekarang akan segera merakitnya kembali Agar dapat segera bisa beroperasi dan siap untuk proses produksi Oh iya ini adalah power pack dari boom hidrolik di area sebelum tipper Hidrolik ini menggerakkan indexer untuk mendorong lori berisi TBM Menuju ke tipper untuk dituang sawit yang sudah direbus di stasiun selizer Menuju ke tereserderm untuk dipisahkan antara janjangan kelapa sawit dan berondolanya Karena yang akan diolah dan diambil minyaknya adalah berondolanya Pastikan semua pad terpasang dan terkunci dengan kuat Tips dari saya agar selenoid ini dirakit setelah dibersihkan dari sisa-sisa solar dan air Ini bertujuan agar sisa-sisa air dan solar tidak mengkontaminasi oli yang ada di dalam power pack Dan setelah selenoid ini sudah kita rakit seperti semula Pastikan kita juga pasang o-ring yang ada di bawah manifold blok agar tidak ada kebocoran oli Terdapat 6 pieces o-ring di bawah manifold Masing-masing 1 o-ring setiap lubang Sebaiknya gunakan o-ring yang baru Setelah semua terpasang bersihkan blok dudukan selenoid Dan pasang selenoid dengan memasang 4 buah baut dan dikunci dengan kuat Pastikan selenoid terpasang sempurna pada dudukannya Tidak ada benda yang mengganjal karena ini akan menyebabkan kebocoran Terima kasih telah menonton! Sebelum kita lanjut lagi Buat sobat-sobat semua yang belum subscribe ke channel ini Please pencet tombol subscribe-nya agar saya terus semangat buat share wawasan yang semoga saja ada manfaatnya Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman sobat semua Agar teman kamu juga bisa mendapat tambahan wawasan juga Dan jika ada kritik, saran, atau koreksi, ataupun pertanyaan Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Dan setelah kita pasang selenoidnya Jangan lupa pasang juga kabel koil magnetik Kemudian digunci dengan kuat Dan saatnya kita lanjut untuk pengetesan Terima kasih telah menonton! Dan seperti yang sobat lihat semua Alhamdulillah setelah kita tes Hidrolik sudah mau maju dan mundur dengan normal Demikian video kali ini Semoga ada manfaat yang dapat diambil Kalau ada kurang saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton! Ingat selalu untuk selalu mengutamakan Keselamatan dan kesehatan saat bekerja Agar kita bisa semangat dan selamat dalam bekerja Salam safety, salam seniman api, salam satu profesi, salam BW Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!